Intro Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus Kita berjumpa di dalam program Bina Iman hari ini Tema saya berikan hari ini adalah Doa adalah nafas orang Kristen Kita akan membaca di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 Perman Tuhan berkata demikian Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa Dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan Kita tahu manusia hidup tanda satu-satunya adalah bernafas Bila ada manusia yang bisa bekerja, berjalan, beraktifitas Tetapi tidak bernafas itu namanya manusia robot Ini salah satu analogi bagi orang Kristen yang bisa bergerak, bekerja, aktif beribadah, melayani dan sebagainya Tapi tidak suka berdoa itu sama dengan orang Kristen robot Kelihatannya hidup tapi mati Perhatikan perkataan Paulus pada Nats di atas Di mana-mana orang-orang berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan Orang Kristen yang hidup dan bernafas berdoa Bukan hanya di kerja, di komsel, di ruang khusus Tetapi kata firman Tuhan di atas di mana-mana Memang berdoa yang dimaksud tidak harus berlutut, tutup mata, lipat tangan Tetapi memiliki hubungan dengan Tuhan yang terus menerus Tanpa jeda, tanpa henti Bila ada Anda ketika beraktifitas, bekerja, berjalan dan sebagainya Bernafas pakai jeda, pakai berhenti 10 menit saja Selama 24 jam Kira-kira apa yang akan terjadi Bila dilakukan Terus menerus selama satu bulan saja Tentunya hidup seperti demikian Pasti tidak nyaman Bahkan lama-kelamaan Pasti bisa mati Namun Sangat mengherankan Model hidup doa seperti ini dalam jemaat gereja Ada dalam kategori mayoritas Dan walaupun hal ini menjadi model kehidupan orang Kristen Yang hidup tidak normal secara rohani Tetapi telah dianggap biasa dan normal-normal saja Bagaimana menjadi orang Kristen yang memiliki nafas hidup yang normal Yang memiliki hubungan yang tanpa henti dengan Tuhan Nats di atas Katakan Berdoa dengan tangan yang suci Artinya di dalam Yaakobus pasal 4 ayat 8 Disana dia katakan Berdoa Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Dan sucikanlah hatimu Kenapa berdoa Harus disertai dengan tangan yang suci Karena tangan bicara soal perbuatan kita Perbuatan yang suci Itu pasti menghasilkan buah perbuatan yang suci Dan hal ini yang bisa membangun hubungan Berkomunikasi Bersekutu dengan Tuhan Demikian juga bilang Kita mau membangun hubungan dengan Tuhan Harus dengan tanpa marah Tanpa perselisihan Karena bagi Tuhan Jangkankan dalam berdoa Tanpa berdoa pun Bila kita marah Kepada saudara kita Itu disamakan Di dalam hukum torat adalah Membunuh Tuhan katakan Di dalam Matthew 5 ayat 22 Aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum Orang hukuman karena dosa Bagaimana bisa membangun hubungan dengan Tuhan Pasti tidak bisa Dan pasti tidak mungkin Tuhan berkata di dalam Matthew 5 ayat 43 Kasihilah musuhmu Dan berdoa lagi mereka Kalau hal ini orang Kristen lakukan Itu menjadi tanda pasti Dan akurat Bahwa orang Kristen tersebut Adalah orang Kristen yang hidup Berdoa Mengampuni Memberkati Dan menjadi berkat Haleluya Amen Tuhan Yesus memberkati